Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ponditutorial Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan keyboard di desktop kita Nah untuk kalian yang mungkin keyboardnya ada 1-2 tombol yang bermasalah Kalian bisa gunakan ini untuk mengetik seperti biasa Nah caranya ada 2 Yang pertama kalian bisa klik kanan di bawah sini Lalu pilih Properties Nah setelah kalian klik maka akan muncul taskbar seperti ini ya Kalian pilih yang toolbar Kalian tinggal klik touch keyboard Kalian centang Kalian Apply lalu OK Nah setelah itu maka keyboard akan muncul di bawah Kalian klik saja Nah top keyboardnya sudah muncul di desktop kita Nah untuk cara yang kedua Kalian bisa klik kanan di bawah seperti tadi Lalu langsung ke toolbar Nah ini bisa keyboardnya bisa kalian munculkan dengan centang sama yang touch keyboard Menghilangkannya juga sama ya kita centang Kita buka dulu MS Word Nah disini kita dapat menggunakan keyboard yang tadi kita klik saja Contoh kita tulis suka Kita berbesar dulu fontnya Kita berbesar biar jelas Nah kita klik saja keyboard di bawah Lalu kita tuliskan Suka-suka Ini fungsinya sama ya Ini fungsinya sama ya seperti keyboard pada biasa Nah untuk Untuk memunculkan Angka Atau ketika kalian ingin mengetik angka Kalian bisa klik tahan Lalu ke atas Misal ingin angka 5 Kalian bisa diurup T ini Ini diatasnya ada angka 5 Kalian klik tahan lalu ke atas ini Nah cara yang kedua kalian bisa Di bawah sini Ada tanda keyboard klik Nah pilih yang ini Maka otomatis angkanya udah muncul Tinggal kalian pilih angka yang kalian inginkan Disini juga kalian bisa menulis emote Nah disini ada banyak emote ketika kalian membuka Whatsapp atau pesan apa Kalian bisa mengirim emote melalui keyboard ini juga Nah itu aja ya untuk tutorial kali ini Jika kalian ada pertanyaan Atau ingin dibuatkan video tutorial Silahkan tuliskan di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like and subscribe Terima kasih telah menonton